Menggiring dulu Cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan Ya Begitu Pak ya Ya Waktu saya di MK juga begitu dulu Kalau orang gak bisa mengolak Kalau itu saya paham Saya interupsi untuk mendukung Pak Sudi Saya mendukungnya begini Pak Benko Soal motif itu Saya tidak pernah bilang saya mendapat bocoran Itu memang media masa kan begitu judulnya Mahfud MD dapat bocoran Sahroni dapat bocoran Itu ngomong biasa di TV itu Lalu di petik Nah ini bocorannya Padahal udah ada kata Nah yang saya bilang Pak Soal motif Saya tidak bisa menjelaskan Kan di masyarakat sudah banyak Ada Misalnya Kalau pelecehan seksual Menurut Itu kan macam-macam Ada Apa Yang sudah di koran ya Cinta Segi-segian Ada katanya perkosaan di Magelang Nah itu banyak sekali Biar nanti polisi yang mengkonstruksi lah Mana yang benar Mana yang tidak Gitu aja Saya tidak pernah mendapat bocoran Tentang itu Bicara soal bocoran Bicara 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 Terima kasih.